Yos, inilah DB Info Manga Dragon Ball Super Chapter 72 Granolah The Survivor Saga Dua barbar Goku plus Vegeta masih berada di udara untuk mencari keberadaan vilain yang diceritakan Maki Mereka melewati reruntuhan kota seri Alliance, kata Goku Apa Vegeta rasa kalau yang di bawah itu adalah bukti dari penjahat yang mengamuk? Nggak, jelas diragukan, karena reruntuhan yang ada di bawah malah terlihat kuno Sedangkan bangunan kota yang baru malah tampaknya nggak pernah diserang sama sekali Jadi bener tidak kalau ada penjahat yang mengaku sebagai The Strongest in Universe disini? Wait, tunggu, apa yang bersinar? Insting Goku dalam menilai bahaya pun konek buset hampir aja tong, bisa bolong badan lu? Ya, sebuah blast yang datang secara tiba-tiba dari jarak yang cukup jauh Serangan udah datang, bersiaplah Lihat itu rentetan paket berondongan blast yang berikutnya Goku dan Vegeta saat ini mutlak harus bergerak segesit mungkin Serangan yang sulit dihadapi karena apa? Tembakan-tembakan yang muncul sungguh akurat ataupun presisi Goku nyaris tidak bisa menghindarinya Kalau nanti mereka berdua nggak bisa menemukan sumber tembakan Maka akan dibegitukan terus-menerus Super Saiyan Vegeta now power dikali 50 Mana-mana orang yang telah menembak? Nggak ada, kok jadi tenang? Serangan tersebut benar-benar terhenti Tapi mereka harus anggap kalau bakal ada lagi Hah, inilah saat yang tepat melakukan hasil training dari Wish Oke, akhirnya pertanda yang baru pun muncul Keduanya langsung bergegas untuk mendatangi sumber Sudah melakukan persiapan, kali ini tidak akan sepanik tadi Baik Goku ataupun Vegeta Mereka berdua menghindari blast dengan cara yang unik masing-masing Goku mengelak lewat kemampuan spirit control plus instinct di base Sedangkan Vegeta sangat manual Mengandalkan mata dan refleks Ah, tapi yang penting kan sang penembak tertangkap Eh, tapi nggak ada lho Kemana? Kenapa area-nya malah kosong? Keduanya kaget sekaligus bingung So, mendarat dulu dah Coba berpikir jernih Begitu udah dirasa-rasain Tetap saja nggak ada siapapun Apa mereka lagi ditambakin sama hantu? Tidak hanya tenaga atau kekuatan yang besar Skill tempur yang tepat serta mumpuni di dalam pertarungan Akan benar-benar membantu Lihat itu kemampuan para alien Ada yang mengandalkan kecepatan Kemampuan sniping Bahkan teknik suara alias sonic wave Waduh, war-bar harus dapat pelatihan khusus untuk menghadapi Bayangkan padahal tanpa kemunculan secara langsung di depan Duo yang telah menciptakan kehebohan Bahkan sampai nyebrang universe itu pun masih repot Padahal lawannya baru aja Granola Coba andaikan kalau Hit yang tiba-tiba nekat Menggadaikan umur Demi membalaskan dendam kesumat di turnamen Petarung yang satu ini usianya sendiri Sudah menginjak kurun waktu seribu tahun OMG Dan dia masih tetap muda loh Bakalan sekuat apa kalau digeber sama Toronbo? Anyway bersyukurlah kalau yang gadai masih Granola doang Cuma apakah dua barbar telah mendapatkan jawaban Agar bisa menemukannya disitu? Bukan soal salah lihat Vegeta sangat yakin Kalau tembakan-tembakan yang diberikan Datangnya dari arah tempat mereka saat ini Ah sudah berada di arah yang lain loh Nyaris aja Tembakan yang misterius itu Tiba-tiba serangannya datang dari titik yang jauh di udara Penyerangnya ada berapa sih? Dan daya gempurnya tampak lebih oke daripada sebelumnya Kabur ayo kabur Jangan terlalu pede dulu Goku plus Vegeta kembali bergerak untuk mendatangi penembak Nggak bisa dibiarkan Harus ketangkep Eh tapi yang sekarang apa bener? Kok dari bawah? Menghindar lagi guys Nggak disangka loh Sang penembak yang mau didatangi itu Ternyata sudah merubah arah serangannya dari tempat lain Sungguh andai aja persiapan mereka berdua tidak matang Waduh tamat Goku juga tertegun Sekarang munculnya dari bawah? Apa artinya kalau sang penembak telah bergerak lebih cepat daripada mereka berdua? Nggak bukan Tapi ini nih kayaknya Weh please jangan gocorin apa-apa dulu Diam lu Goku akhirnya kena Sungguh secara tiba-tiba tanpa disadari Dan sebagai penerima Wajahnya tampak Kalau serangan tadi dampaknya fatal banget Ah beneran nih Serius Goku keok Sangat serius Bahkan sudah nggak bisa lagi mempertahankan posisinya di udara guys Jatuh Rasa nggak percaya Vegeta sangat wajar Secepat itu Parah banget Sang rival bisa-bisanya terkapar Sebelum sempat melihat wajah musuh Goku bukan hanya kesakitan biasa Tapi telah nggak bisa melanjutkan pertarungan lagi Setelah diperiksa Barulah Vegeta sadar Kalau yang ditembak adalah titik vital monyet wortel Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi Dari jauh begitu coba Bikin kesel aja bukan udah datang capek-capek Awalnya sang pangeran tidak pernah suka dengan ide penggunaan kacang senzu Lebih-lebih dimana musuh masih belum terlihat sama sekali Tapi bodo amat makan aja lah Cuma yang harus diingat Dua bar-bar hanya membawa dua buah kacang senzu aja ke planet ini Kebiasaan lama Belum apa-apa udah terjadi Terima kasih buat kelengahan Rasa santai yang telah diperingatkan Dan semua udah dianggap kayak angin lalu Sampai kapan Goku ataupun Vegeta harus memaksakan diri Hingga titik nadir di masa-masa kritis Setelah sudah tidak ada opsi yang harus mereka lakukan Enak kalau itu semua nantinya bakal bikin masing-masing Mendapatkan plot armor Tapi bagaimana kalau blunder Habis itu kejadiannya malah pindah alam Nggak seri seberarti sama aja dengan cari mati Semakin ke depan Vilain ataupun musuh yang datang Bakalan lebih hebat daripada sebelumnya Tapi entahlah Kapan The Copluck Syndrome milik Kakaroto bakalan berakhir Begitu juga dengan The Congak Sindrom milik Sang Pangeran Itu semua adalah misteri yang terus bikin kita jadi super geregetan Setelah diberi kacang Senzu Goku akhirnya sembuh guys Cuma tolong diingat Kejadian ini terjadinya sangat di awal Dia harus minta maaf sama Vegeta Dan Sang Pangeran Sayur pun mengingatkan Kalau bakal ada serangan lainnya Itu si Kakaroto terlalu banyak mengandalkan kemampuan Ultra Instinct Jika memang belum dikuasai secara sempurna Ya sudah Menghindar aja pake pandangan mata plus refleks standar Iya jangan kepedean lu Hanya di wujud base doang Berubahlah sekarang Dapatkan 50 kali lipat power up Dua orang super science now Mereka ambil waktu sejenak untuk mencari keberadaan musuh Dimana kira-kira orang yang telah menembak Kurang ajar banget Hmm Instinct Barbar Goku pun mendeteksi sesuatu Disana Langsung belas gak pake tunggu menunggu Jadi benarkah Bakalan ada musuh di kedalaman hutan planet serial teman-teman Let me see Oh bener ada rupanya Wah bakalan kena gak Ais ternyata enggak Tembus begitu saja kayak after image Adanya orang yang diincar pun muncul mendadak Inilah dia yang mereka cari Penembak misterius penjajah planet Untuk dua barbar yang telah mempelajari spirit control Mereka bisa merasakan Kalau apa yang ditunjukkan tadi Malah lebih cepat daripada teleportasi instant Tapi tolong tenang dulu Karena ada yang masih belum menamakan teknik tersebut Ini hanyalah bagian kecil aja yang bisa dipamerkan Dari seorang petarung paling kuat di alam semesta Tung aku sendiri gak perlu pake interogasi Kalau yang mereka hadapi adalah The strongest in universe Dan ada baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu Dialah Granola Satu-satunya seri alien yang masih tersisa Dibilang begitu sayanya malah bingung Seri alien? Apa Vegeta pernah mendengar isla itu? Enggak Pangeran sayur pun ikut-ikutan gak paham Hal dari dasar ras monyet barbar Kata Granola kalian memang bisa aja gak mengenal mereka Tapi tidak untuk sebaliknya Science Identitas dua barbar benar-benar gak bisa tertutupi Dengan mata kepala sendiri Granola melihat kalau ras monyet itu Masih menyisakan survivors Di sini Vegeta langsung sadar Kalau yang dihadapi menyimpan dendam kepada bangsa mereka Ini bukan seanya untuk mengobrol-obrol cantik Sambil makan kacang tanah guys Granola gak akan memberitahukan info lagi Secara lebih lanjut Karena apa? Nasib keberlangsungan saya Nanti bakal berakhir di planet ini Dengertuk kalian Ini akan jadi ajang bersih-bersih Dari apa yang telah Frieza lakukan dulu Manga Dragon Ball Super Chapter 72 Granola The Survivor Saga Si cowboy dendam udah naik ke udara Tidak mau memberitahukan alasan Kenapa dua barbar diserang Yang jelas dia hanyalah ngasih tahu Kalau nasib dari sisa kaum ras science Berakhir di sini Saatnya menyerang guys Sebuah ledakannya amat besar Dan titik serangan tepat langsung dari bawah kaki Selamat atau tidakkah dua barbar yang berada di situ? Yang jelas dari kejauhan Ternyata oil juga diam-diam ngumpet Dan mengintip pertarungan Apa benar-benar Granola yang melakukannya? Yep, bayangkan saja kalau itu elu Untungnya nasib baik masih memihak Goku dan Vegeta Mereka sempat kabur Goku gak bisa melihat bagaimana serangannya datang Untuk Vegeta Dia merasa kalau apa yang dilakukan tadi mirip dengan pola Hakkai Tapi apakah itu artinya Kalau Granola bisa menggunakan teknik yang mereka berdua miliki? Konyol, konyol banget emang Kemampuan The Strongest Well, anggaplah tadi Itu hanya sebagai salam pembuka di awal pertempuran Granola hanya masih tenang Melarikan diri ke udara Ternyata dua barbar jauh lebih kuat dari kelihatannya Nah sekarang apa kira-kira? Bagaimana kalau Goku plus Vegeta menyerang secara bersama-sama? Jangan absurd Baru aja duel udah teamwork Nggak dua barbar banget Karena jelas Vegeta datang kesini adalah Untuk membuktikan superioritasnya terhadap Kakar Roto Selalu aja persaingan, oke? Kemudian secara mengejutkan, pangeran sayur nyuruh Goku lebih dulu Tumben-tumben banget loh Apa Vegeta yakin mengatakan itu? Malah dikasih alasan Granola telah berhasil menghajar monyet wortel sekali Jadi apa nggak mau melakukan pembalasan? Masuk akal Masuk akal guys Terus karena melihat calon lawannya malah ngobrol Granolanya dinanya Apa yang kalian lakukan? Turun kesini Kecuali kalau kalian memang ingin ditembak-tembakin lagi kayak semula Ribet juga loh kalau diberendongin sama Blast terus Maka baiklah Goku akan menjadi yang pertama di dalam pertarungan Turun Ayo hadapi si koboi dendam yang ingin melenyapkan total ras science Pengumuman buat Granola Dia akan menghadapi monyet wortel Apa sudah siap? Dibilang begitu Granolanya malah heran Rencana mereka adalah bertarung sendiri-sendiri Sayan sebenar-benar ras alien yang dipenuhi idiot Dua barbar disuruh langsung kerjasama di awal Ngimpi Mereka apapun alasannya nggak akan mau melakukan hal itu Karena berkaitan dengan persaingan Tapi persaingannya untuk apa? Bukan apapun sih Hanya gengsi dari dua orang Sayan Yang dulu sejak awal sudah ingin membunuh satu sama lain Justru orang-orang yang ada di sekitar mereka harus maklum Mengalahkan lawan dengan cara langsung berdua Memang efektif tapi nggak keren, sumpah Terus Granola juga jangan salah Mereka bukan ras idiot Mereka pintar kok Pintar untuk membuat segala situasi menjadi lebih parah Dan cerita nambah Itu adalah resep utama untuk mempertahankan Drogen Ball Menjadi multisrial terpanjang 40 tahun sudah dan masih tetap berjalan hingga sekarang Hmm, apa kalian yakin? Yakin dong, kenapa enggak? Iya dong Makanya bermunculan fanmate yang mendompleng cerita utama Dan mengklaim bahwa cerita mereka lebih baik dari sang pengarang asli Sebelum pertarungan dilanjut Oil memperhatikan segalanya dengan detail Lalu cukup bingung karena melihat Sayans yang nggak mau teamwork Jangan dipersoalkan Di awal-awal mana bisa begitu Vegeta yang agak punya otak dikit malah curiga Kalau Granola ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu Jadi sekarang lebih baik dia memperhatikan saja dengan seksama segala situasi Entah kenapa dia berpikir kalau masih ada vilain lainnya yang harus mereka hadapi Lalu kembali pada Granola Dia bertanya Kemana perginya orang-orang Sayan yang dulu dikenal sebagai monster kera besar dan suka mengamuk? Hebat, pengetahuan koboi dendam terhadap mereka bahkan lebih baik daripada Goku sendiri loh Yah, semua pengetahuannya berasal dari pengalaman Tapi pengalaman yang mengerikan Cuma masalahnya, di masa sekarang Sayan sudah tidak mempergunakan transformasi seperti itu lagi Tapi mereka bisa melakukan yang kayak begini Ledakan power secara tiba-tiba guys Aura merah Sudah lama banget Sayans nggak bermain monyet-monyetan Gantinya adalah transformasi yang lebih kece Just look at that Warna rambut yang berbeda lagi Pertama tadi emas, sekarang merah Granolahnya bingung Bukankah Sayans biasanya hanya berambut hitam doang? Ya, ini semua berkat latihan mereka Jadi sudah ada banyak tipe transformasi yang bisa diandalkan dalam pertarungan Untuk yang dilihat now, formnya disebut dengan istilah Super Saiyan God God, oh my God Dewa Super Saiyan Klaim yang berani Sungguh nama yang sangat bertolak belakang dengan perilaku dari ras monyet barbar itu Ya, begitulah Yaudah, mari kita mulai aja Siap kapanpun Granolah siap, alright Ancang-ancang telah diambil Vegeta lihat dengan serius Oil masih tetap ngintip The strongest in universe melawan Super Saiyan God, baby Super Saiyan God, dewa bagi Super Saiyan Ngomong-ngomong apakah perkataan Granolah benar? Sebutan yang disandang terlalu berat untuk makhluk kayak Saiyan Not really like that juga sih Karena selama ini Goku hanya bertarung dengan deretan warrior super kuat dan berkelas universe Makanya perlu form SSJ Blue Untuk soal kemampuannya sendiri Super Saiyan God sebenarnya gak boleh diragukan Bandingkan dengan Saiyan yang banyak di tempo dulu Layak berada di atas Kalau di masa bocil Granolah udah trauma sama transformasi kera besar Mereka semua yang berubah wujud itu gak ada apa-apanya dibandingin sekarang So yes, kita gak bisa bilang kalau sebutan dewa Super Saiyan sebagai status yang terlalu berat No, karena Super Saiyan yang lain tak akan bisa menandingi Ya paling tidak diantara SSJ biasa Untuk makhluk berkelas mutant Tentu saja mereka memiliki kejutan tersendiri Tapi itu terlalu individual So mari lanjut di dalam pertarungan yang akan digelar ini teman-teman Suasana menjadi intens di sekitar Goku maupun Granolah Ini adalah duel secara langsung maju dengan kecepatan tinggi Nyaris aja titik vital Goku kena serangan lagi Gaya tarung Granolah efektif Berputar-putar dulu biar enak buat cari sudut serangan Dendam chop Wah untung aja masih bisa ditahan oleh Son Goku Dendam kick masih ditahan juga sodara-sodara Nah bagaimana kalau serangannya diperbanyak? Bisakah Goku menahan rentetan ini? Cukup kesulitan rupanya wajah Son Goku Lihatlah Granolah benar-benar tidak memberikan dia kesempatan Hanya bisa bertahan doang sementara Diakui oleh monyet hortel Dia tidak bisa menemukan adanya celah menyerang balik Bahkan dia gak mengendorkan pukulan Kalau begitu lah Loh malah merem Ngantuk Oh bukan Instinct Dalam bentuk Super Saiyan God Granolah kaget karena ada teknik beginian Kemudian lihatlah Seluruh serangan bisa dihindari dengan tenang Gak kayak tadi Vegeta pun ngeh dengan pemandangan yang terjadi Dia paham Ultra Instinct akan menjadi lebih akurat Sesuai dengan tingkatan yang berada di dalam Super Saiyan Form Harus pakai cara yang lain Granolah Go Instinct God Goku memperhatikan Tapi gak gerasak berusuk Yang tenang aja Sedangkan Granolah udah mengambil posisi Uh bakalan keren nih Sumpah Jarinya penuh energi Makan ini Saiyan terkutup Rondongan blast guys Dengan jarak yang rapet banget Biar lawan gak kabur Instinct milik Goku harus bekerja dengan maksimal Luar biasa Keren banget Cara bertarung yang sungguh mempesona Tembakan terakhir pun luput Nice move Goku Form Super Saiyan Godnya sendiri udah oke Ditambah lagi Instinct Bisa lah diandalkan Tapi Granolahnya kemana Waduh Oh my God Lengah lagi nih orang Hal keren yang kita lihat tadi Seolah-olah hilang gitu aja Dibuat final strike Koboy dendam Dan semua itu berkat kemampuan mata kiri Serialian yang Yahut Tapi apakah Goku sudah benar-benar keok? Bukankah dia masih tetap bisa berdiri sekarang? Oh ternyata belum Hampir aja tertusuk Tapi itu nyaris Goku sukses lolos dari ini Yakin lu udah benar-benar lolos Balik ke best Apa artinya? Monyet Orto Keok Teman-teman Kekalahan yang kedua Jangan lupa super follow Like dan berondongkan loncengnya Hasil latihan keras jadi sia-sia Gara-gara Kelengahan lagi Sia